Menteri BUMN Erick Tohir memastikan Basuki Cahayapurnama akan menjadi komisaris utama PT Pertamina Persero menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Tanri Abeng. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab di Sapa Ahok itu akan didampingi sejumlah nama yang berasal baik dari Kementerian BUMN maupun BUMN lain. Nama-nama yang ditunjuk jelas Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 November sudah melalui tim penilai akhir. Mereka akan segera dilantik paling lambat pada 25 November mengingat Pertamina bukan TBK sehingga bisa disegerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel. Pada hari ini teman-teman saya akan memberikan dua kabar penting terkait Basuki Cahayapurnama. Berita yang pertama bahwa Ahok resmi menjadi komisaris utama Pertamina. Berita yang kedua bahwa Ahok komut BUMN gerindera usul Erick buat aturan wajib mundur dari partai politik. Tapi sebelum lanjut teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berita yang pertama kami ambil dari CNN Indonesia. Ahok resmi menjadi komisaris utama Pertamina. Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Basuki Cahayapurnama komisaris utama di Pertamina didampingi oleh Pak Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin juga wakil komisaris utama di Pertamina. Ujarnya pada hari Jumat 22 November 2019. Selain dua nama di atas, Erick Thohir juga menyodorkan Emma Sri Martini, ex-direktur utama Telkomsel. Emma ditunjuk menjadi direktur keuangan Pertamina menggantikan pahala Nugraha Mansuri. Pergantian pahala di Pertamina sambung Erick berkaitan dengan tugas barunya di PT Bank Tabungan Negara Persero TPK. Pahala akan dibantu oleh Chandra Hamzah sebagai komisaris utama PTN. Erick mengklaim nama-nama tersebut di atas sudah melalui tim penilih akhir TPA. Saya hanya menyebutkan yang sudah melalui TPA. Yang tidak melalui TPA, saya tak bisa berkomentar. Tegas Erick Thohir. Namun nama-nama pejabat baru Pertamina tersebut akan dilakukan segera pada hari Jumat atau paling lambat hari Senin 25 November 2019. Pertamina bukan TPK. Jadi bisa disegerakan hari ini atau hari Senin. Terang Erick Thohir. Sementara pergantian pejabat PTN akan segera dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada akhir bulan ini. Itu teman-teman terkait Basuli Cahaya Purnama yang diangkat menjadi komisaris utama dari Pertamina. Kemudian berita yang kedua teman-teman bahwa Ahok Komut BUMN Gerindra usul Erick buat aturan wajib mundur dari partai politik. Berita ini kami ambil dari detiknews.com Menteri BUMN Erick Thohir meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang bakal menjadi komisaris utama Komut Pertamina mundur dari partai politik. Gerindra menilai Erick bisa membuat aturan baru yang mewajibkan Komut BUMN mundur dari partai politik. Ini kan tergantung Pak Menteri BUMN. Kalau ingin Pak Ahok untuk mundur dari partai politik ya gampang saja. Ubah peraturan Menteri BUMN 02 dan PER 03 itu bikin peraturan Menteri BUMN yang baru. Masukkan dalam aturan itu bahwa anggota, direksi, dan komisaris harus bebas dari partai politik yang menjadi kader. BerKTA harus mundur dari partai atau mengundurkan diri dari partai politiknya. Kata Wasekjen Gerindra Andri Rosyadi pada hari Jumat 22 November 2019 malam. Andri yang duduk di Komisi 6 menilai peraturan saat ini memang tidak mengatur. Secara spesifik kalau komisaris di BUMN harus mundur sebagai kader partai. Aturan yang dimasukkan adalah PER 02-MBU-02-2015 tentang persaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Serta PER 03-MBU-02-2015 tentang persaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam syaratnya memang disebutkan bahwa calon itu yang diangkat tidak boleh menjadi anggota legislatif maupun calon legislatif ataupun pengurus partai politik. Nah ada memang celah tidak ada larangan anggota atau kader partai politik hanya melarang pengurus. Ahok ini kan hanya berKTA PDIP ucapnya. Oleh sebab itu kata Andri wajar jika PDIP mengatakan Ahok tak harus mundur dari partai. Meski demikian Andri mengusulkan jika memang Erick ingin para pejabat BUMN tak dihuni oleh orang-orang dari PARPOL maka bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan menteri yang baru. Kalau Pak Erick ingin Pak Ahok keluar dari BDIP gampang kok caranya. Pak Erick bikin permen baru saja. Saya usulkan syaratnya komisaris dan direksi tidak boleh jadi kader atau anggota partai politik. Kalau menjadi kader atau anggota diwajibkan mengundurkan diri sehingga tidak perlu berpolemik kata Andri Rosjade. Selain itu Andri juga berharap Erick kembali bertemu dengan Ahok dan mengingatkan agar mengubah cara komunikasi jika menjadi komisaris utama Pertamina. Dia khawatir maksud baik dari Jokowi dan Erick Tohir untuk memperbaiki BUMN menempatkan Ahok bisa disalahpahami oleh orang-orang gara-gara pola komunikasi yang kurang baik. Pola komunikasi diubah. Jangan sampai tujuannya Pak Erick dan Pak Jokowi baik membawa kebaikan ke BUMN tapi ujungnya akhirnya yang muncul kekisuan karena pola dan komunikasi Pak Ahok katanya. Erick Tohir sebelumnya menegaskan siapapun yang ditunjuk menjadi komut di perusahaan negara harus mundur dari partai politik tanpa terkecuali Basuki Jaya Purnama alias Ahok yang dinyatakan akan menjadi komisaris utama PT Pertamina Persero. Semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai ujar Erick Tohir di Komplek Estana Jakarta Pusat pada hari Jumat 22 November 2019. Menurutnya Ahok sudah setuju dengan keputusan tersebut. Independensi menjadi alasan kenapa jajaran direksi maupun komisaris harus bersih dari kepentingan politik. Ya dong Ahok setuju semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu dari awal. Karena kenapa tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan insya Allah saya rasa orang-orang yang punya etikat baik semua tahu risiko itu jelasnya. Nah itulah teman-teman terkait Basuki Jaya Purnama alias Ahok yang akhirnya menjadi komut Pertamina, komisaris utama Pertamina. Dan banyak orang yang juga memberikan saran kepada Erick diantaranya adalah Ande Rosyadi supaya orang-orang yang menjadi komisaris utama itu keluar dari partai politik. Sehingga BUMN sekelas Pertamina ini tidak diisi dari orang-orang partai politik yang tentunya ketika orang masuk di Pertamina harus menjaga independensinya. Independensi itu didapat ketika orang bukan dari partai politik. Itulah teman-teman dua berita yang kami sajikan pada hari ini. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu didampingi oleh Pak Wamen, Pak Budi Sadikin, jadi wakil komisaris utama. Lalu nanti juga ada Direktur Keuangan yang baru, Ibu Emma, dari yang sebelumnya di Rutel Komsel. Menurut Erik, baik Direksi maupun Komisaris BUMN tidak boleh terafidiasi dengan partai politik. Untuk itu dia memastikan bahwa Ahok harus mundur dari partai politik. Perunjukan itu jelasnya harus membuat Ahok mampu mendorong Pertamina, mampu mencapai target. Khususnya dalam rangka mengurangi impor migas. Sementara penunjukan Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan Pertamina menggantikan posisi pahalan Nugraha Mansuri yang kini menjadi dirut BTN. Sedangkan mantan komisioner KPK Chandra Hamzah menjadi komisaris BTN. Pergantian pejabat BTN akan segera dilakukan melalui rapat umum pemegang saham pada akhir bulan ini. Dari Jakarta, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!